Pemirsa pelaku pengeroyokan terhadap seorang pria hingga tewas di Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur di ringkus polisi. Kasus pengeroyokan bermula karena korban tidak mau membayar wanita PSK Usai Kencan. Pelaku pengeroyokan Sugito, pria 45 tahun yang jasadnya ditemukan di pinggir rel kawasan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur akhirnya terungkap. Dua dari enam pelaku pengeroyokan FS dan JS ditangkap aparat pores Metro Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan sementara, kasus pengeroyokan bermula saat korban yang mabuk hingga membayar Usai Kencan dengan wanita pekerja seks komersil. Para pelaku yang kesal langsung menganiaya dan menusuk korban dengan botol kaca hingga tewas. Barang bukti pecahan kaca dan pakaian korban disita polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Latar belakang terjadinya ini karena ada cekcok, di mana korban bersama temannya datang ke sana, kemudian dalam keadaan mabuk, kemudian melakukan transaksi dengan salah satu PSK yang ada di sana. Sebelumnya, Sugito tewas di lokalisasi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusuk. Warga mengaku korban yang tengah mabuk sempat terlibat cekcok dengan sekelompok orang yang berujung pengeroyokan. Kini, polisi masih mengejar empat pelaku lain yang terlibat aksi penganiayaan. Dari Jakarta, Riomani, AINews, Polok.